Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali pemirsa Saya Yoke Lestari hadir menyapa anda Tentunya di Injambi Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten Memberikan tayangan yang berkualitas Edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi Di sebelah saya tentunya sudah hadir Taras temur yang luar biasa Ini dari teman-teman Mobilio Indonesia Region Jambi Saya Sapa terlebih dahulu Ini ada Bang Septiawan Benar ya Dari Humas Moy Benar ya Benar sekali Dan di sebelahnya juga sudah ada Om Roki Benar ya Dari sebagai penasehat Dari Moy Jambi Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman Alhamdulillah baik Banyak apa kabar Alhamdulillah baik Ini Saya Sapa berarti Bang Aja kali ya Boleh Bang panggilannya Kalau saya biasanya di komunitas dipanggilnya Awang Jadi Bang Awang Kalau saya panggilnya apa nih Abang, Om atau apa nih Di komunitas bisa dipanggil apa nih Biasa dipanggil Om Roki Oh baik Jadi saya panggil Bang Awang Dan saya panggil Om Roki Baik Nah pemirsa Selama satu jam ke depan Ini kita akan berbincang Mengenai Mobilio Indonesia Region Jambi Mungkin dari pemirsa di rumah Belum semuanya kenal Ibarat kata pepatah kan Tak kenal lemah kata saya Iya Mungkin dari Om Roki Dan juga dari Bang Awang nih Mungkin bisa diceritakan Ini sebetulnya komunitas apa Dan bagaimana terbentuknya awalnya Boleh Om Roki Silahkan Mojambi ini Atau yang biasa disebut Mobilio Indonesia Hadir di Jambi itu tahun 2019 Nah di awal bulan-bulan delapan itu Terus dideklarasikan di Kerinci Di 2020 Baik Jadi memang ini terbentuknya Di bulan delapan tahun 2019 Tepatnya dideklarasikan pertama kali Di Kerinci Begitu ya Oh baik Jadi termasuk Sebetulnya dibilang lama Juga belum terlalu lama Dibilang baru juga Sebetulnya sudah Mulai berjalan juga waktu Kurang lebih mungkin jalan lima tahun saat ini Baik Apa yang membuat terbentuknya Mobilio Indonesia Region Jambi ini Mungkin dari Bang Awang Oke Jadi kalau misalnya Kenapa terbentuknya Mobilio Region Jambi Kalau dilihat dari Visi dan misi dari Region Mobilio Indonesia itu sendiri Yang jelas Kami ingin menyatukan seluruh Pengguna Khususnya di Honda Mobilio Untuk sebagai Merangkul sebagai keluarga Jadi Mobilio Indonesia itu sendiri Itu menjadi wadah Untuk Leonita Leonita Jadi Kalau yang Untuk istrinya Kita biasa ada dipanggil Leonita Jadi kalau untuk laki-lakinya Kita tetap Terus juga di Komunitas untuk istrinya Itu ada namanya Leonita Jadi luar biasa Ini sebetulnya komunitas yang Kebersamaannya terjalin Sekarang Kehangatannya Karena memang tidak berdasarkan dari hobi Biasanya Para suami saja Berarti Keluarga juga ikut dilibatkan Betul Kan biasanya memang Hanya Suami-suami saja Atau yang memang pengguna ini Tetapi memang Kita di Mobilio Khusus Ada juga untuk Melibatkan keluarga Biar lebih keakrapannya Lebih terjaga Luar biasa sekali Jadi memang tidak hanya Yang punya hobi saja Namun keluarga Yang ini juga ikut dilibatkan Luar biasa sekali Sejauh ini dari Moijambi Untuk Om Rocky Dan juga Bang Awang Aktivitas atau kegiatan Apa saja Yang sudah sering dilakukan Mungkin dari Om Rocky Yang kita rutin itu Ya Untuk menjalin siraturahmi Kita Biasa mengadakan Kopdar Cuman bukan Kopdar wajib Cuman Kopdar rutin Nah itu Satu bulan sekali Untuk Supaya kita Menjalin siraturahmi Baik Jadi memang Seperti Pada umumnya komunitas ya Tari mengakukan Kopdar Namun Kayak tadi yang dibahas Sama Bang Awang Tidak hanya yang hobi saja nih Namun keluarga juga Dilibatkan berarti Dilibatkan Selain Kopdar Memang Mobilio Indonesia itu Memang Yang utama Adalah komunitas keluarga Sesuai Visinya Baik Jadi memang Berarti Om Rocky ini adalah Salah satu pelopor juga Betul Bentuknya ya Jadi memang visi misinya Salah satunya adalah Untuk Melibatkan keluarga juga Selain Selain Kopdar Mungkin dari Bang Awang Ada kegiatan lain Jadi Kalau misalnya Selain Kopdar Itu kan rutin Terus juga Sebenarnya Kita ada beberapa Bagi Ada beberapa Inilah Fokus Jadi kami ada di Berfokus di bidang sosial Biasanya itu Tergantung Event Bukan event Maksudnya Tergantung momen Jadi kalau misalnya Biasanya bulan puasa Itu kami Donasi Kepantiasuhan Terus juga bagi-bagi Takjil Nah itu Momen ya Terus juga misalnya Ada momen Misalnya ada Kayak kemarin Di Kerinci Momen banjir Ataupun yang lain Kita coba Kumpulkan donasi Kita kasih Terus juga Itu di bidang sosial Terus juga Kalau kegiatan yang Untuk otomotif itu sendiri Biasanya pada saat Kopdar Kita sharing Sharing misalnya Apa namanya Untuk modifikasi Maupun Atau kata perbaikan Nah itu Kita di bidang otomotif Kemudian juga Banyak Kegiatan otomotif Yang sedang berjalan Saat ini Ya Alhamdulillah Dari Bulan kemarin Ini Kami mengikuti Lomba Balap mobil Drag Nah yang Alhamdulillah Kemarin Bulan kemarin Januari Itu Kami bekerja sama Dengan Kaisar Namanya Kaisar Garas Jadi Mobilio Indonesia Bekerja sama Dengan Kaisar Jadi Alhamdulillah Kami dapat Juara umum Satu Dan juara umum Tiga Mungkin Penonton Pemirsa Di rumah Di depan ini Sudah terlihat Pialanya begitu ya Nah ini Sebagian kecil aja Karena kalau misalnya Ini mungkin gak muat ya Wah luar biasa Ya Jadi Nah kebetulan juga Pada hari ini Kalau misalnya hari ini Tanggal 3 ya Tanggal 3 Jadi memang kami Gak semuanya Bisa ikut hadir Karena kami juga Harus berbagi tim Karena di tanggal 3 ini Mobilio Indonesia Region Jambi Kembali mengikuti Acara drag Itu di Bungo Nah yang mudah-mudahan Mohon doanya juga Bisa Kembali meraih prestasi Yang maksimal mungkin Amin Luar biasa Jadi memang Pemirsa Untuk Anda ketahui juga Bahwa saat ini Ketika kita sedang Berlangsung syuting Ternyata Teman-teman dari Moe Jambi Juga sedang ada Giat begitu ya Di Bungo Bungo Itu kebetulan yang berangkat Itu ketua kita Karena berhalangan hadir Om Andi Sama Om Api Berhalangan hadir Jadi Teman-teman yang lain Juga berhalangan Jadi untuk saat ini Yang mewakili Untuk di JAK TV Saya sama Om Roki Baik Nah Bang Ini kan Untuk Bang Awang Dan juga Om Roki Komunitas otomotif Khususnya mobil Ini kan di Jambi Tentu sudah banyak Apa yang membuat Beda Apa yang membedakan Antara Moe ini Dengan komunitas otomotif Lainnya Mungkin dari Om Roki Ya itu tadi Karena memang Moe itu adalah Komunitas keluarga Jadi kami melibatkan Keluarga Sehingga dari Segi legalitas Untuk legalitasnya Memang Kita Di Menku Moham itu Terdaftar Di tahun 2015 Dan Kita di seluruh Indonesia Itu aktif Baik luar biasa Jadi memang Ini salah satu Yang membedakan Berarti ya Antara Moe Jambi Dengan yang lainnya Terus juga Apa namanya Ya secara Nasional Maksudnya secara Hukum Ini berbadan resmi Kami Terdaftar Kemudian Kepengurusannya juga lengkap Kami Seluruh Indonesia Jadi Kalau khusus di Jambi Ini kami menyebutnya Region Jadi region itu Mencakup juga Di Daerah-daerah kabupaten Jadi tetap Pusatnya ada di Region Jambi Nah insya Allah Mudah-mudahan Untuk ke depan Mungkin Apa namanya Sebenarnya Kalau misalnya Saya lihat Untuk user mobilio Sendiri Khususnya di Provinsi Jambi Itu sangat banyak Tapi mungkin Apakah Mereka belum kenal Atau seperti apa Makanya kami Insya Allah Hadir Untuk mengajak Pengguna User mobilio Ini ada lho Komunitas yang Berbasis keluarga Ya jadi Tidak hanya Mungkin Salah satunya Mungkin PR Dari kami sendiri Adalah Visinya adalah Mengurangi stigma Terhadap komunitas Karena Yang Beredar di masyarakat Sendiri Stigma-stigmanya Itu negatif Nah jadi kami Pembeda lah Ini hadir Dengan Format Komunitas keluarga Luar biasa sekali Jadi memang Pemirsa untuk Ketahui bahwa Yang membedakan Antara Moe Jambi Dengan yang lainnya Ini memang sudah legal Ada hukumnya Ya bener Baik pemirsa Terima kasih Anda masih bersama kami Tentunya di Injambi Dan saya masih bersama Dengan Bang Awang Dan juga Om Roki Dari Mobilio Indonesia Region Jambi Bang Awang Om Roki Kita melanjutkan Perbincangan kita Nah kita ketahui bahwa Anggota Moe Jambi ini Dari berbagai wilayah ya Di Provinsi Jambi Artinya besar Apa yang Membuat Atau kegiatan apa Yang bisa dikerjakan Dilakukan untuk Sesama anggota Agar tetap terikat Jadi kalau misalnya Berbicara anggota Kita banyak ya Pertama saya bahas itu dulu Jadi kalau untuk anggota Untuk Moe Jambi Region Jambi itu sendiri Sekarang sudah di angka 47 ya Om ya Sudah 47 dengan Domicili yang berbeda-beda Ada yang di Sarulangun Bangkok, Rinci Kemudian di Tanjap Tim Tanjap Tim Mana lagi Tebo Tebo Nah jadi banyak ya Jadi memang Nantinya di setiap kabupaten Hampir ada anggota Ada Ada memang ada anggota Jadi kalau misalnya Untuk kegiatan Memang untuk yang Sering untuk ketemu itu Memang yang di kota Jambi Tetapi Teman-teman yang di luar kota pun Mereka punya Kegiatan sendiri Jadi silakan Ini apa namanya Mungkin mereka ada Kegiatan sosial Di sana sendiri Kemudian Melakukan Kegiatan Giat otomotif itu sendiri Tapi nanti Disatukan di Jambi Itu Biasanya seperti Kayak kemarin Di NIF Anniversary Atau mungkin Kopdar besar Nah kemarin memang Kami ada agendakan Ke Jambi Itu yang dari Bangko Itu datang Itu datang Terus juga Biasanya Kalau misalnya Ada Touring Nah itu Biasanya kan ikut semua Jadi Kegiatan-kegiatan yang menyatukan Untuk luar kota Biasanya disitu Jadi kami kemana Mungkin Melakukan touring kemana Itu ikut Bareng-bareng Nah mungkin Kalau kegiatan kota pun Sebenarnya kami Kopdar pun Membahas ya Membahas Kegiatan per kegiatan Apa sih yang mau dilakukan Mungkin dalam kota Ataupun kita Keluar kota Itu seperti apa Nah biasanya Kalau yang luar kota Biasanya ikut yang sering terlibat Itu touring Maupun nanti Kegiatan agenda Besarnya di NIF Baik Jadi memang Kegiatannya sebetulnya Sebetulnya dipusatkan Di masing-masing kota Ya jadi Cuman memang Ini harapan ya Balik lagi Ini harapan Kami ya Selaku Pengurus dari region Harapan Om Roki Harapan kami semua Jadi karena Ini memang region Di provinsi Jadi memang kami Mencakup Beberapa daerah Dan ini harapan kami Sehingga mereka juga Bisa mandiri Mandiri untuk membuat Kegiatan itu sendiri Dengan dibawahi Dari region Jambi itu sendiri Mungkin kalau Misalnya chapter itu Berapa Om? 10 10 10 member Itu sudah bisa membentuk Chapter Ya Jadi kita harapannya bisa Banyak Lebih luas lagi Ya Tapi sebenarnya Kami juga luas ini Tidak hanya mengejar Kuantiti Tapi memang Tidak mengejar Banyaknya Member Tapi kami Mengejar qualitynya Juga member Yang aktif Karena Sangat disayangkan Kalau misalnya Ada nanti teman-teman Yang mau gabung Hanya sekedar Ibaratnya itu Nama saja Ibaratnya mengambil Nama komunitas Tetapi jarang aktif Itu kan sayang Karena yang Di Mobilio Indonesia Itu sendiri Banyak kegiatan yang positif Jadi sayang sekali Ya Kalau misalnya Tidak diikutin Dengan Alurnya Mungkin gitu Mungkin untuk Om Roki Apa ada peran Dari MOI ini Untuk berperan aktif Dalam mendukung Kampanye pemerintah Mungkin misalnya Dalam berkendara Atau mungkin Dari etika berkendara Atau seperti apa Ya kita selalu Sangat mendukung Sekali Sebetulnya Karena memang MOI itu Kita utamakan Memang Harus mendukung Atau sebagai pelopor Pelopor Berlalu lintas Baik itu Tentang Kelengkapan Berkedara Kelengkapan Surat-menyurat Dan juga Mengenai Knallport Nah Knallport Knallport Ini kan Istilahnya Bisa meresahkan Itu Nah Kita Sebagai Komunitas Menganjurkan Untuk semua member Untuk tidak memakai Knallport Racing Baik Nah Nanti kalau Sekiranya terdapat Yang kita anjurkan Untuk melepas Jadi memang Mengikuti Sekali ketentang pemerintah Begitu ya Saya dengar juga Salah satu syaratnya Untuk anggota MOI ini Harus mempunyai SIM Benar Syarat itu Sangat mendasar Pertama Harus memiliki Onda Moblio Terus Memiliki SIM Terus yang Ya terakhir Bisa Ya Melengkapi Biodatanya Jadi nanti Kalau misalnya Bergabung itu Biasanya Kami memberikan Form yang harus Diisi Jadi seperti Jadi kami juga tahu Data member-member Kami itu Dimana Nomor HP yang bisa Di hubungi Terus Lengkapan email Dan segala macam Jadi Kami Terdetect Terdetect Memang member-member Itu dimana saja Walaupun di luar daerah Daftar Itu tidak perlu Kejambi Jadi memang kami ada Web Web Pusat Jadi www.mobilioindonesia.club Ya Nah jadi teman-teman yang di luar daerah Tidak perlu Kejambi Gimana sih Apakah harus Memui Om Rocky Atau Harus Memui Saya Atau itu Enggak Jadi memang Ada webnya resmi Itu seluruh Indonesia Jadi nanti Biasanya Kalau sudah terdaftar itu Dari pusat Itu menghubungi ke kami Ada member di daerah ini Nanti kami yang follow up Nah jadi Cara-cara ini Biasanya disitu Ada sim Melengkap hidup Semuanya Mobilnya juga Kalau modifikasi Tadi yang disampaikan Dengan Om Rocky Itu tadi Silahkan modifikasi Asal tidak Melanggar Atau melenceng Dari ketentuan Tata berkendara itu sendiri Baik luar biasa Jadi memang Sudah terstruktur sekali Begitu ya Alhamdulillah Baik Tadi kan dari segi Berkendara Untuk Bangawan Dan juga Om Rocky Dari Moe sendiri Khusususnya di Regian Jambi Apa ada ikut antil Berkontribusi Dalam kegiatan amal Atau pelayanan masyarakat Mungkin Ini kemarin Di bulan 6 Kita Ada Kegiatan Di Panti Asuhan Ibadur Rahman Kita Berdunasi Ke Panti Asuhan Ya Kita Patungan Tarmember Sumbangan Ya Sebenarnya Sebenarnya ini Kegiatan ini Ya Perlu Terus Ditingkatkan Jadi memang Ada kegiatan Yang dilakukan Begitu ya Kalau untuk Sosial sendiri Biasanya Momen-momen Tadi saya bilang Ada yang Ke Panti Asuhan Terus juga Ada kegiatan Misalnya rutin Seperti bulan puasa Yang lain-lain Terus juga mungkin Kedepannya Jadi dengan Adanya Kegiatan Sosial Sendiri Harapannya Menimbulkan Jiwa-jiwa Sosial Di Anggota Moitu Sendiri Mungkin itu Baik Jadi Kegiatannya Sebetulnya Sangat positif Sekali Ini kan Berhubungan juga Sebenarnya Kegiatan positif Dengan stigma Negatif Kebanyakan Komunitas Namun Jangan dijawab Terlebih dahulu Kita akan Jadat terlebih dahulu Tetaplah bersama Kami Pemirsa Di Imjambi Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama Kami di Imjambi Nah Bang Awang Dan Om Roki Kita melanjutkan Tadi sempat Pertanyaan Belum terjawab Bagaimana Dari Moi Menanggapi Stigma Negatif Di Masyarakat Mengenai Komunitas Mobil Stigma Negatif Ini kan Biasanya kan Ya Kesannya kan Seperti Mobil-mobil Yang Berkenal potong Uput-uputan di jalan Ugal-ugalan di jalan Nah Itu Alhamdulillah Moi Khususnya di Jambi Nah Kita Menganjurkan Setiap member Setiap member Untuk Tidak Gue buat Seperti itu Karena Ya Supaya Kesan negatif Untuk Moi Jambi itu Tidak terjadi Baik Tiba-tiba Tiba-tiba ada Mobil Kegiatan Kegiatan yang Kegiatan yang Positif Biasa kami Biasa kami Ini Om Rocky Yang selalu Menegur Biasa Sesepunya Di Mobilio Jadi misalnya Ini Karena kemarin Di Sabah Sabah itu kan Kemarin kami Set Jadi Ya mungkin Anak Teman-teman Komunitas Tahu Untuk Diset Nalpot Segala macemnya Dan ini Di Bungo Lagi event Jadi kami Kalau misalnya Kami bongkar Kami pasang lagi Diset ulang Jadi memang Kami biarkan Sampai dengan Event di Bungo Itu masih terpasang Nanti setelah Dari event di Bungo Itu dikembalikan Dengan standar lagi Jadi memang Ada Kenalpotnya Tapi memang Khusus untuk lomba saja Jadi gunakan Untuk sehari-hari Begitu ya Bukan Luar biasa sekali Ini menurut teman-teman nih Dari Mobilio Indonesia Region Jambi Apa tantangan terbesar Untuk komunitas Ataupun juga Dari berbagai anggotanya Di setiap daerah Oke Mungkin Kalau dari Saya pribadi Ini Tantangan terbesar Dari komunitas Adalah memang Kita harus bisa Menyatukan Pemikiran Pemikiran Banyak orang Yang mana Karakter Dan tipe Setiap orang Itu berbeda-beda Tapi yang kami tekankan Adalah Kreativitas Dari teman-teman Semua Itu di Apa ya Dibebaskan Mau seperti apa Tapi Tujuannya Untuk memajukan Mobilio Untuk Mobilio Ini sendiri Jadi Silahkanlah mereka Mau Berbuat apa Di daerahnya Masing-masing Tapi yang jelas Tetap menjaga Nama baik Mobilio Dan juga Apa namanya Tantangannya Menyatukan Jadi kami Tidak memaksakan Setiap member Itu harus Kecuali yang Memang Wajib ya Bagus Seperti mobil Dan lain-lain Nah kami Tidak memaksakan Kegiatan Harus seperti ini Seperti ini Kamu harus Di daerah Seperti ini Seperti ini Tidak Karena itu Dengan Seperti itu Mungkin Agak Merasa terkekang Kaku juga Jadi kami Memberikan Keleluasaan Kepada teman-teman Yang jelas Garis besarnya Adalah Tetap menjaga Nama baik Mobilio Jadi kalau misalnya Terlalu Kaku Jadi itulah Akhirnya Menyatukan pendapat Untuk setiap member Itu akhirnya Susulit Tapi kalau misalnya Kita di Bebas Bebas Tugaskan Atau bebas Berekspresi Yang jelas Tetap menjaga Alurnya Mungkin mereka Bisa lebih Apa namanya Kreatif Untuk memajukan Nama Mobilio Indonesia itu sendiri Luar biasa Tadi kan tantangan Dari Menurut Bang Awang Mungkin dari Om Roki Untuk tantangan Sendiri di Mobilio Seperti apa? Tantangan Terusarnya sih Sebetulnya Tidak ada Cuman Bagaimana Kita Antar member Itu Untuk saling Menghormati Dan yang terutama Sekali Tidak boleh Baper Memang Kalau Mudah Tersinggung Itu Kadang Bisa Menimbulkan Perselisihan Jadi Alhamdulillah Di Mojambi Itu Semua Saling mengerti Jadi tantangannya Sebenarnya Lebih Agar kita Sama-sama Menjaga Personal Masing-masing Benar Luar biasa Ini dari segi Support Untuk Teman-teman Dari Mojambi Apakah ada Support Dari pihak Tertentu Atau Ada kerjasama Mungkin dari pihak Tertentu Jadi terkait dengan Masalah support Itu sendiri Sampai dengan Saat ini Memang Kami masih Mandiri Mandiri itu Artinya memang Segala bentuk Dana Ataupun lain-lain Itu ditanggung Kami Patungan Antar member Jadi sebenarnya Ini juga Menjadi harapan kami Terkait dengan Support Support dari Pihak-pihak Manapun Kami membuka Sangat membuka Yang ingin Bekerjasama Dengan Mobilio Indonesia Tetapi Harapan kami Sebetulnya Kami Pengen Menggait Ibu kami Sendiri Orang tua Kami sendiri Dari Honda Mungkin Karena Kami Disini Tergabung Di komunitas Itu Honda Mobilio Jadi harapannya Kami juga Ingin mencoba Merangkul Ayah Ibu kandung Kami Honda Honda Jambi Harapannya Menjadi Support terbesar Kami nanti Untuk ke depannya Mungkin Itu Mungkin Dari Om Rukir Yang mau Ingin Ditambahkan Sudah cukup Yang disampaikan Mewakili Berarti Baik Pemirsa Setelah ini Akan ada Satu segmen Lagi Tetap Bersama Kami Di India Bersambung 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 dari teman-teman Mobilio Indonesia, Regen Jambi. Nah, sebelum kita berlanjut nih di segmen terakhir, Bang Awang dan Om Roky. Terlihat di depan ini kan ada piala begitu. Mungkin bisa dijelaskan ini piala apa? Jadi, ini yang tadi di segmen, kalau nggak salah di segmen 2, tadi disampaikan tentang kegiatan. Jadi, ini adalah reward kami, hasil kerja keras tim. Tim, baik dari tim Mobilio itu sendiri maupun dari tim sponsor kami. Ini kegiatan lomba drag mobil. Jadi, kalau yang di sebelah kanan itu, kalau nggak salah, itu juara 1, bracket 10. Kemudian, yang di sini ada yang sedan, terus juga ada juara umum. Jadi, kalau ini kemarin kami bersama tim itu borong 9 piala sebenarnya. Oh, luar biasa. 9 piala dengan juara 1 umum dan juara 3 umum ini. Nah, ini cuma kami tampilkan beberapa. Alhamdulillah, kemarin di agenda Samba, itu tim ya. Jadi, Mobilio dan Kaisar. Jadi, itu memborong 9 piala. Dan ini juga eventnya masih berlanjut di Bungo. Ya, mudah-mudahan kami bisa membawa lebih banyak lagi piala ke Jambi. Baik, luar biasa. Nah, ini untuk Moe Jambi juga. Apa yang saat ini menjadi fokus saat ini? Ataupun juga harapan ke depan? Apa yang menjadi fokus? Untuk Moe Jambi ini seadak mengagendakan sesuai dengan harapan Moe Pusat. Ya. Untuk bisa mengadakan Jamda Sumatera. Jadi, kita fokus semoga bisa meraih kesuksesan dan bisa teraksana. Baik, jadi memang ini ada rencana begitu ya Bang ya? Kegiatan di seluruh Sumatera? Jadi, kalau boleh saya tambahkan, Jamda ini memang kegiatan fokus dari pusat. Jadi, kebetulan untuk Jambi sebenarnya di Sumatera ini kan posisinya di tengah-tengah. Iya, benar. Jadi, harapannya bisa menjadi tuan rumah untuk Jamda di tahun 2024 ini Om ya. Nah, cuma untuk bulan pelaksanaannya kami belum tahu, prepare, menunggu keputusan dari pusat. Harapannya juga ini bisa terlaksana dengan baik karena ini butuh persiapan yang matang sekali. Iya, benar. Karena kita mengundang tim dari lain ya, maksudnya mobilio dari region-region lain. Ada dari Pekanbaru, kemudian mana lagi Om di Sumatera? Medan, Padang, Lampung, Lampung, Palembang. Artinya dari sudah hampir seluruh provinsi di Sumatera ikut gitu? Iya, jadi Sumatera. Jadi, memang kalau event fokusnya itu kami akan persiapan di situ dulu. Dan kemudian juga mungkin fokus-fokus yang lain, ya mungkin tetap masih agenda rutin yang kita kopdar maupun yang lain-lain. Ini juga momen nyambut puasa Om ya. Iya. Momen nyambut puasa mungkin kami akan membahas agenda untuk kegiatan sosial di bulan puasa. Jadi, pengennya ada yang beda. Ya, pengennya ada yang beda tahun ini. Nah, nanti tubuh kejutannya aja. Jadi, teman-teman yang pengen tahu kejutannya, yang pengguna mobilio, ayo sekarang gabung. Tuh, ini untuk menyangkut juga pertanyaan selanjutnya nih yang ingin saya tanyakan. Bagaimana mungkin pemirsa di rumah ada yang berminat nih, Om dan Bang Awang? Bagaimana caranya untuk mendaftar ke Moy jadi anggota? Bagi yang ingin bergabung, bisa juga melalui Facebook dengan Moy Jambi atau juga melalui IG di Mobilio Indonesia Jambi. Atau bisa juga melalui website www.mobilioindonesia.club Baik, ada yang ingin tambahkan mungkin Bang Awang? Ya, jadi mungkin saya ulang sedikit. Jadi, terkait dengan teman-teman yang ingin mendaftar. Jadi, tidak hanya Mobilio Indonesia Region Jambi, tidak hanya di kota Jambi. Tetapi, itu seluruh provinsi, seluruh kota. Jadi, silakan jangan takut kalau misalnya nanti teman-teman berada di mana. Kalaupun memang baru pertama di kota, akan kami bimbing. Jadi, misalnya ada kota kabupaten baru, mungkin membernya baru sedikit atau satu atau dua. Dan nanti mungkin untuk kegiatan-kegiatannya akan dipandu dari Jambi. Jadi, kalau yang dari luar kota, silakan untuk bisa diakses di www.mobilioindonesia.club. Nah, nanti dari pusat akan menghubungi kami. Nanti kami bisa berkoordinasi langsung dengan teman-teman yang ingin mendaftar. Baik, luar biasa. Itu tadi pemirsa. Jadi, untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung menjadi anggota dari komunitas Mobilio Indonesia Region Jambi, silakan nanti mendaftar ke web. Bisa dari Facebook tadi juga bisa ya, Om ya? Bisa, ya. Dari Instagram juga bisa ya, Bang. Nah, ini closing statement nih untuk Om Roky dan juga Bang Awang. Tadi kan kita berbicara fokus. Ini apa harapan atau serta kiat-kiat untuk generasi muda pecinta otomotif, khususnya di Provinsi Jambi? Dari Om Roky dulu mungkin atau Bang Awang? Baik, kalau untuk harapannya sebenarnya banyak ya, kalau misalnya mau ini. Jadi, yang penting harapannya memang untuk tidak hanya pengguna Mobilio ya, tapi untuk seluruh mungkin komunitas-komunitas lain juga, memang ayolah kita ciptakan, kita mencerminkan komunitas yang dianggap positif di masyarakat. Dengan adanya mungkin kegiatan-kegiatan sosial maupun yang lainnya, jadi kita bisa dinilai atau keberadaan kita bisa diperhitungkan di masyarakat. Terus juga mungkin harapan kami terhadap pemerintah mungkin ya, harapan kami terhadap pemerintah bisa merangkul untuk komunitas-komunitas seperti kami, dengan mungkin mengadakan kegiatan apapun, misalnya yang berkaitan dengan berkendara, kami siap. Nah itu tadi seperti di awal, kami pelopor, kami insya Allah siap. Jadi kami juga mungkin beberapa, berteman lah mungkin dengan beberapa teman-teman komunitas yang lain, insya Allah kami siap. Yang juga ini sama halnya dengan yang tadi mungkin di Nalport, Brong, dan lain-lain, itu harapannya sebenarnya kami ingin kota Jambi itu kalau bisa harapannya punya sirkuit sendiri. Jadi mungkin kayak drag ini sendiri, kami harus mengorbankan jam malam untuk namanya setting biasanya. Kalau setting itu terkadang jam malam memang jam 3 subuh atau jam 2 subuh, itu kami baru bisa menggunakan jalan raya. Karena kalau misalnya kami pakai di jam 12 ke bawah, itu biasanya masih banyak. Aktivitas masih tinggi. Jadi kami memang mengorbankan, dan itu sebenarnya kami rasa itu bukan kebut-kebutan, tapi memang untuk balap. Nah jadi harapannya mungkin, mungkin kalau misalnya kami bisa difasilitasi ke arah sana, jadi memang lebih teman-teman yang komunitas lain yang hobinya memang untuk mencari kecepatan lah, dan mengebut itu bisa lebih ada tempatnya, benar. Nah jadi mudah-mudahan bisa segera terlaksana, mungkin itu sih. Baik, mungkin dari Om Rokin yang ingin ditambahkan? Tidak ada sih, sudah. Sudah terwakili semua begitu ya, baik, luar biasa sekali. Itu tadi pemirsa tidak terasa sudah satu jam, kita berbincang-bincang dengan teman-teman dari komunitas Mobilio Indonesia Regen Jambi. Jadi mudah-mudahan untuk ke depan ini komunitasnya semakin solid, dan juga sesuai dengan visi-visinya tadi, kekeluargaan tetap terjalin hangat, dan juga dapat membantu pemerintah juga khususnya dalam kampanye keselamatan berkendara. Dan juga seperti yang tadi diharapan Bang Awang, semoga nanti Jambi akan ada seatkuit khusus untuk teman-teman kecepatan mobil. Baik, terima kasih untuk Bang Awang dan Om Rokin, sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Dan pemirsa, akhir kata saya, Yoke Lestari, pamit undur diri, mewakili segenap kurian bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.